Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Serta didik kelas 7 yang Bapak banggakan Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya Rabbil Alamin Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online ini Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Kita buka dulu dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan ke-25 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Jaringan pada tumbuhan dan hewan Tolong disimak dan diperhatikan Tujuan pembelajaran kali ini Adalah Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang Jaringan pada tumbuhan dan hewan Kita langsung ke materinya Jaringan pada tumbuhan dan hewan Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal-usul Bentuk dan fungsi yang sah sama Jadi jaringan itu perkembangan dari sel Sedangkan sel itu sebelumnya sudah disampaikan Yaitu unit terkecil daripada makhluk hidup Itu dikatakan sel Yang pertama jaringan tumbuhan Kita akan mempelajari jaringan tumbuhan terlebih dahulu Yang A Berdasarkan proses terbentuknya Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua Yaitu yang pertama adalah jaringan primer Apa itu jaringan primer? Jaringan primer adalah jaringan yang dihasilkan Dari pembasaran dan derivensiasi sel Maristem apikal atau ujung titik tumbuh Nah kemudian yang kedua adalah jaringan sekunder Adalah semua jaringan yang dibentuk dari proses pertumbuhan sekunder Lanjutan dari jaringan primer Nah sekundernya ini mulai dari batang nantinya Ya ranting dan lainnya Ya itu jaringan sekunder Nah selanjutnya Yang B berdasarkan kemampuan memperbanyak diri Atau proses pembentukannya Ada dua jenis jaringan Yaitu sebagai berikut Yang pertama jaringan meristem Jaringan meristem itu jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah Itu dikatakan meristem Jadi diingat Jaringan meristem itu jaringan yang tipis Yang sifatnya selalu membelah Jaringan meristem terdiatas beberapa jaringan Yaitu yang A Promeristem Yaitu jaringan meristem yang telah ada sejak masa embryo Sebelum membentuk janin Yang B itu adalah meristem primer Yaitu jaringan meristem tumbuhan dewasa yang masih membelah diri Jaringan ini disebut juga jaringan primer Yang C adalah meristem sekunder Yaitu jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer Lanjutan dari jaringan primer ya Jaringan ini disebut juga jaringan sekunder Nah kalau yang primer itu dia dimulai dari akar tadi Nah kalau yang sekunder itu mulai membentuk batang, ranting, daun dan sebagainya Yang kedua adalah jaringan permanen Yaitu jaringan yang sudah tidak meristematis atau tidak tumbuh dan membelah Jaringan permanen terdiri atas beberapa jaringan berikut ini Yang A Jaringan epidermis Yaitu jaringan yang menutup permukaan tubuh atau bagian tubuh tumbuhan Dia letaknya berada di luar ya Disebut juga jaringan pelindung Nah yang mana jaringan epidermis terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk pipih Jaringan epidermis tersusun secara rapat dan terletak di permukaan tubuh tumbuhan Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya Dari kerusakan mekanis dan kekeringan Mekanis itu seperti gesekan fisik ya Mungkin ada gesekan, cahaya, atau sentuhan Nah kemudian yang B adalah jaringan perenkim Yaitu jaringan pengisi atau jaringan dasar yang selalu ada pada setiap tumbuhan Pada daun terdapat dua kelompok jaringan perenkim Yaitu perenkim palisade dan perenkim spon Perenkim palisade atau dikenal dengan perenkim pagar atau jaringan tiang Itu terdapat banyak chlorophyll atau jat hijau daun Sehingga pada bagian ini tempat berlangsungnya potosin tesis Itu pembuatan makanan pada tumbuhan Perenkim spon atau dikenal dengan perenkim bunga karang Jaringan ini memiliki chlorophyll yang lebih sedikit dibandingkan perenkim palisade Sehingga perenkim spon juga berperan dalam potosin tesis Dan merupakan tempat penyimpanan hasil potosin tesis Bisa kalian lihat pada gambar Nah kalian lihat sendiri Kalian perhatikan gambarnya dengan seksama Nah itu ada perenkim palisade Perenkim spon letaknya dimana Nah ini letak ya Gambarnya secara strukturalnya Yang C adalah jaringan penguat Jaringan penguat itu terdiri atas jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penabalan dari selulosa Ya yaitu pada bagian-bagian tertentu penabalan tidak merata Jaringan sklerenkim merupakan jaringan Nah yang kedua adalah jaringan sklerenkim Merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penabalan dari lignin secara marah secara marata Jaringan kolenkim dan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan Yang D adalah jaringan pengangkut Jaringan pengangkut terdiri atas silem dan puluh luem Jaringan ini dapat dilihat secara langsung saat Kalian akan mencangkok tanaman Nah saat mencangkok bagian luar batang atau kulit Dihilangkan hingga yang tertinggal hanya kayu bagian dalam Nah bagian yang dihilangkan inilah yang disebut dengan puluh luem dan kayu bagian dalam tersebut merupakan si silem Silem atau pembuluh kayu itu berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun Kemudian puluh luem atau pembuluh tapis itu berfungsi mengangkut jad makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan Nah jadi masing-masing silem dan puluh luem memiliki fungsi yang berbeda-beda Tapi pada dasarnya adalah sebagai jaringan pengangkut Nah selanjutnya yang kedua adalah jaringan hewan Jaringan pada hewan itu terdiri atas yang A jaringan embryonal atau jaringan marismatik Adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah Jaringan ini terdapat pada masa embryo Pada hewan dewasa jaringan marismatik hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu Sebagai contoh pada ujung tulang pipa yang masih muda Dan pada sum-sum tulang belakang yang membentuk sel-sel darah Yang B adalah jaringan epitel Jaringan epitel terdiri atas sel-sel yang melapisi permukaan luar tubuh atau rongga dalam tubuh hewan Jaringan epitel itu memiliki fungsi utama untuk melindungi tubuh dan organ Sebagai pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsangan Itu fungsi dari jaringan epitel Jaringan epitel terdiri dari beberapa macam berdasarkan bentuknya Ada epitel pipih selapis berfungsi dalam proses dipusi, osmosis, sekresi, dan penyaringan Ada epitel pipih berlapis banyak berfungsi sebagai pelindung Yang ketiga ada epitel kubus selapis berfungsi untuk sekresi dan pelindung Yang empat epitel kubus berlapis banyak berfungsi sebagai pelindung dari gesekan dan pengelupasan Yang kelima epitel selindris selapis berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan Yang keenam adalah epitel selindris berlapis banyak berfungsi sebagai pelindung dan sekresi Yang ketujuh epitel selindris bersedia berfungsi untuk perlindungan sekresi dan gerakan jad yang melewati permukaan Nomor delapan epitel transisional berfungsi sebagai pemberi ruang tambahan Yang C jaringan konektif atau penghubung Dibedakan menjadi empat jaringan yaitu jaringan konektif penunjang Jaringan konektif pengikat, jaringan konektif berserat dan jaringan konektif hematofetik Jaringan konektif penunjang berfungsi memberi kekuatan dan melindungi bagian tubuh yang lunak Misalnya tulang rawan Sedangkan jaringan konektif pengikat berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh Misalnya tendun atau urat otot yang mengikat tulang satu dengan tulang lainnya Kemudian jaringan konektif berserat berfungsi sebagai bahan pengemas Dan mengikat bagi sebagian organ serta sebagai lintasan bagi pembuluh darah Sebagai contoh selapot otot atau fasia yang berfungsi mengikat otot-otot menjadi satu Dan mengikat kulit dengan struktur yang ada di bawahnya Jaringan hematofetik atau sum-sum tulang belakang Yang berfungsi memproduksi semua sel darah yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut gas-gas Sel darah putih berfungsi sebagai antibodi Dan keping darah berperan dalam proses pembekuan darah Yang D, jaringan otot Jaringan otot merupakan alat gerak aktif Jaringan ini tersusun atas sel otot Jadi terdapat di otot Otot itu terdapat di bagian tulang Ada tiga macam sel otot yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung Otot lurik terletak dan melekat pada rangka Makanya dikenal dengan otot rangka Otot polos terdapat pada organ-organ dalam tubuh Sebagai contoh, saluran pernafasan, saluran pencernaan, kandung kemih, dan pembulu nadi Sedangkan otot jantung merupakan penyusun organ jantung Setur otot lurik, otot jantung, dan otot polos Bisa kalian melihat pada gambar di samping ini Nah, kalian perhatikan Kemudian yang E, yang terakhir jaringan sarap Berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan dari otot ke otak Jaringan sarap terdiri sel sarap motorik, sel sarap sensorik, dan sel sarap penghubung Sel sarap terdiri atas badan sel sarap dan serabut sarap Serabut sarap panjang disebut neurit atau akson Dan sarap yang pendek disebut dendrit Serabut sarap yang panjang tadi disebut neurit atau akson Yang mana neurit disini berfungsi menyampaikan impuls sarap Dari badan sel sarap ke sel sarap lain atau bagian tubuh Sedangkan, sarap yang pendek disebut dendrit Dendrit disini dia berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu? Nah, dendrit disini dia menyampaikan impul, mengantarkan impuls sarap menembus sel Nah, bisa dilihat pada gambar Sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan tugas Silahkan dikerjakan soal latihan jaringan pada tumbuhan dan hewan Yang ada di LKS alaman 10 dan 11 Soal nomor 6, 9, 10, 14, dan 15 Tulis jawabannya saja di buku tulis Dipoto dan di-upload ke Arlening Madrasah Terima kasih telah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan Kurang lebihnya Bapak mohon maaf Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh